Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Jujutsu Sorcerer Seperti yang kalian lihat disini, gue baru aja ngebuka game dan langsung ngegacah di Wishamon Baru gacah gratisan langsung dikasih 20.000 diamond Well, tanda-tanda apa nih? Gue dikasih ke Hokian di banner Wishamon, apakah gue disuruh gacah nih? Tapi rencananya gue sih mau gacah, cuman 1x1x multi doang teman-teman setiap hari Atau nggak, 2x2x, tapi nyampe dapetin 1 Yuta doang Rencananya sih kayak gitu ya, cuman udah dikasih 20.000 diamond Yaudah, kita bakalan gacah-ken aja ya gacah di banner Yuta Kenapa gue pengen ngambil Yuta? Karena kemarin gue coba battle di bagian arena Ketemu player-player yang ngebawa Yuta, baru bintang 8 doang Tapi lineup yang lain itu bintang 10, bintang 11 Terutama hero-hero yang bisa ngasih efek debuff Yutanya itu bisa jadi ngeri banget Karena ya, dikomboin dengan hero-hero tipe debuff teman-teman Dia bakal sakit banget terutama ultimate-nya Kalau misalkan nyerang musuh yang banyak efek debuffnya Nah makanya, kayaknya gue tertarik juga untuk nge-build si Yuta ya Untuk Gojo Yong sendiri, gue tetap mau pake sih ya Cuman, sampai saat ini masih nge-stack di bintang 8 doang Butuh 2 duplikat lagi untuk ke bintang 9 Atau nggak, sampai bintang 10 lah ya Bisa itu, asalkan udah dapetin 2 biji lagi Kembali ke banner wish summon ini Kenapa gue mau nge-gacha Yuta Padahal kan, ditakutkan minggu berikutnya Itu bakalan muncul hero-hero limited lagi Dan kemungkinan terbesar kalau limited Berikutnya muncul di minggu ke-5 ya Itu adalah Toji Banyak player yang nungguin hero itu Tapi gue sebagai F2P Nggak terlalu banyak berharap di banner-banner limited begituan Selain dikarenakan tiket gachanya Emang kita harus ngumpulin dulu dari awal Dan karena di banner limited itu cuma bisa gacha 1x multi doang Sedangkan kemarin gue udah ngumpulin tiket sebanyak 60 lah Bisa dibilang lah ya Nanti bisa lebih juga kalau banner limitednya muncul 60 lebih sama diamond setiap hari Itu kalau misalkan bannernya 1 minggu Mungkin gue bisa gacha sekitar 130x lah Berarti gue ada kesempatan untuk ngedapetin Hanya 1 hero limited doang Sedangkan kalau kita mau ngebuild hero dan dipakai di line up Seenggaknya Hero light and dark itu bintang 8 Itu baru bisa berdemag atau bisa bersaing lah Dengan hero-hero element biasa Yang udah kebanyakan di arena Ataupun yang lainnya itu udah bintang 10 Ataupun bintang 11 Itu baru bisa bersaing Itu pun harus buildnya fokus Nah itulah alasan kenapa gue mau gacha yuta Karena dia termasuk hero light and dark Yang lebih mudah untuk di build Dan gue f2p Bisa kita dapetin duplikatnya juga di bagian shop Atau di mana ya Selain shop pokoknya di bagian blind box Ini misalnya dapet juga Ataupun di gacha-gacha faction Intinya gue nyari yang gampang-gampang aja Tapi worth it di build ya Percuma gampang tapi gak worth it di build Ya ujung-ujung buat tumbal doang Oke langsung aja Sekarang kita bakalan Gacha banner dari Yuta Rika Wish me luck Bisa langsung dapet ya Dan kenapa gue gak milih Ini Sukuna Karena gue nge-buildnya Yuta Kalau ambil Sukuna Nanti buildnya repot Dari awal lagi Let's go Wish me luck Ilih Dapetnya Seangnya dapet 1 biji lah ya Udah bersyukur banget Kalau dapet 1 biji Let's go Boom Alah 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 Dapetnya co Kureng 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 5 kali multi lagi Berarti hari keempat Tapi semoga aja Sebelum nyampe hari keempat Bisa ngedapetin 1 Yuta lagi Eh Ngedapetin 1 Yuta Nih Tiket yang warna coklat Udah 59 Nanti pas muncul Hero limited Pasti Lebih dari 60 lah Tadi dapetin fragment Udah sayang banget ya Trot Oke dapetin Element water Kemudian Kalau kita ngomongin Banner Wish summon seperti ini F2P Setiap hari Kalau gacha 1 kali multi Itu masih ketutup Temen-temen Karena masih possible banget Untuk ngedapetin 2.700 diamond Setiap harinya Masih possible banget Jadi kalau misalkan Kalian Mau gacha Nantinya di Banner limited berikutnya Misalkan Toji muncul tuh Di banner berikutnya Ini kan Untuk eventnya Masih tersisa 7 hari Asalkan kalian Ngegacha Setiap hari itu 1 kali 1 kali 1 kali Seenggaknya Kalian ngedapetin 1 Yuta Itu masih worth it Worth it aja sih Temen-temen Tapi kalau misalkan Kalian ngegacha 2 kali setiap harinya Berarti Ngabisin diamond 5.400 ya Itu menurut gue Udah Gak worried Kalau Misalkan Di next bannernya Mau gacha juga Nah itulah kenapa Tadi di awal banget Gue bilang Gue emang Mau gacha banner ini Hanya untuk Kedapetin Satu doang Kalau misalkan Ya ampas Dapetin DPT Berarti per hari Bisa Gue gacha Satu kali multi Satu kali multi aja Sampai Ngedapetin Di hari ke tujuh ya Atau 2 kali 2 kali Gacha Setiap harinya Sampai ngedapetin Satu biji doang Intinya Gue ngincer Cuma Sebiji doang Jadi seperti itu ya Dikarenakan Gue mau ngegacha Di banner berikutnya juga Tapi beruntungnya Karena tadi di awal Udah dapetin Ini 2 pola ribu diamond Ya Otomatis Gue bakalan All in Gacha disini ya Kalau misalkan Gachanya bisa Dapetin Sebelum hari keempat Berarti Gue masih ada Kemungkinan Ya sebelum hari keempat Berarti hari ketiga Maksimal Berarti gue Masih kemungkinan Untuk ngegacha 2 kali Oke Mungkin seperti itu Kalau gue pribadi Ngomongin soal We summon Seperti ini Ya gue udah persiapin Untuk banner limited Toji sih ya 60 tiket Seenggaknya Bisa ngedapetin Satu lah Minimal Buat koleksi Kemudian Ngomongin Soal hero Light and dark Juga Ghetto student Asli sih Gue gak nyesel banget Teman-teman Ngebuild hero ini Gue nyaranin Untuk F2P ya Kalian Untuk DPS Ngambil si Satoru Yong Kemudian yang dark Ambil Ghetto aja Teman-teman Jangan ngambil Sama-sama DPS ya Light and dark Kenapa seperti itu Jujur ini Ghetto Membantu banget Jadi kalau misalkan Kalian DPSnya udah bagus Supportnya bagus Ini bisa nge-revive kan Nge-revive teman Satu kali Nge-revive dirinya Satu kali Asli bakal Ngebantu banget Apalagi ditambah Di layup kalian Itu ada Hero-hero Hanami ya Hero-hero yang bisa Ngasih Poison Atau DOT Ataupun juga Ngasih efek Debuff Gue kemarin Battle-battle di bagian arena Kita coba aja kali ya Asli digendong-gendong banget Coy Meskipun gue kalah CP ya Tapi kalau CPnya Nggak terlalu banyak Dikit-dikit lah Kalau CPnya Itu masih Kemungkinan bisa menang Karena apa Gue masih ada Kesempatan untuk Nge-revive Satu hero yang mati Satu hero yang mati Di awal Kenapa gue bilang Si Geto ini Worth it banget Untuk kita build Coy Udah Hero lightnya Kalian ambil Si ini Si Gojo Young Kemudian hero darknya Kalian ambil Si Geto Student Berguna banget Asli coy Nanti kita coba Lihat Kalau kita ketemu Player dengan CP Yang agak tinggi Tapi nggak terlalu Tinggi-tinggi banget ya Kalau tinggi banget Ya otomatis Kita kalah Teman-teman Di PS gue Sayang banget Ini masih belum Terlalu oke ya Baru bintang 8 Seenggaknya Kalau nanti Misalkan si Yuta Nggak bisa Bintang 10 Gue masih bisa Pakai dia Di line up kedua Ini masih berguna banget Jadi worth it Worth it aja Gue ngambil Yuta Boom Ini udah Bintang 9 Kento Nanami Serangannya Kalau critical Boss Ngeri cu Seriusan Enak Enak lah ya Kalau digunakan Untuk di line up Kedua Kalau di line up Pertama Si Kento Nami Mau gue Agak kurang sih ya Bakalan kalah Teman-teman Kalian bisa Lihat ya Efek poison-poisonnya Ini Ngeri banget Ini gampang Mati kan Kok mau juga Enaknya si Geto Kan dia bisa Ngesupport Hero DPS gue Yang Attacknya tertinggi Coy Bisa nyuri Attack dan defense Musuh Dan dipakein Tuh Mati sendiri kan Dipakein Ke Hero DPS gue Yang attacknya Tertinggi Wait Geto Robesnya Ini udah Bintang Perbintang kah Atau cuma Bintang 5 doang Nih Trot Asalkan Yuta Nggak Mati pas Satu kali jalan Musuhnya Masih ada Kesempatan ngeheal Aduh Nggak sempet Intinya Kalau kita Bawa Yuta Jangan Usahain Jangan Di Satu kali Kombo Maksudnya Rode pertama Langsung Dihajar Mati Jangan Sampai Harus Bertahan Minimal Dua Rode Baru Bisa Ngeheal Ada Kesempatan Untuk Ngeheal Intinya Ngeri Tapi Harusnya Menang Oke Sebentar Kita coba Lihat dulu Tadi dia Bawa Hero Limited Beginian Bintang 5 doang Atau Kita coba Cari Di Battle Arena Sambil Ngebuktikan Wait Defense Gue Ubah Dulu Teman Pantesan Kalah Mulu Cok Quick Deploy Oke Seperti Ini Coba Kalau Landup Seperti Ghetto Kita Taruh Di Depan Karena Ghetto Masih Bisa Revive Pertama Kita Hajar E Dulu Santan Sambil Ngepush Ngepush Ranknya Dulu Sampai Ketemu Player Dengan CP Yang 900 Juga Teman CP Total Berapa Sih Tadi 933 Nah Ini Ada CP Yang Srebu Satoru Aduh Agak Ngeri Sini Cuman Kita Testing Aja Dulu Teman Siapa Tahu Bisa Menang Dia Ada Ghetto Nggak Oke Dia Nggak Ada Ghetto Aman Tapi Yang Ngeri DPS Sama Hanami Aduh Dipindahin Kedepan Combo Ngeri 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 Tuh Efek Poison Poison Ngeri 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 Boom Nggak Sakit Damagenya Masih Belum Critical Hanami Boom Boom Kenapa Hanami Please Poison Nice Banget Kena Hanami Ini Ngeri Sih Takutnya Kena Stur Semua Coy Semoga Gajah Landup Gue Yang Mati Dulan Si Hanami Ya Biar Bisa Divert Satu Kali Oke Lah Nggak Refresh Cok Oh Ini Kena Stun Jadi Itu Ngaruh Berarti Harusnya Langsung Refresh Itu Kena Stun Lama Lagi Aduh Mati Cok Aduh Geto Geto Kenapa Mati Kocak Oke Kita Kalah Kali Ini Coba Battle Lagi Tapi Lineup Kita Ubah Ya Nah Ini Kita Taruh Depan Seperti Ini Aja Let's Go Tadi Kena stun Nih Si Geto Student Nah Kalau Kayak Gini Kan Aman Wah Demagenya Ngeri Boss Aduh Nih Barusan Yang Mati Duluan Yang Ini Coy Si Megumi Megumi Harusnya Gak Mati Tadi Ya Jangan Sampai Maksudnya Jangan Sampai Mati Kenapa Karena Nunggu Dia Sekarat Dulu Baru Boleh Mati Setel Sekarat Dia Ngeluarin Shikigami Baru Boleh Mati Ngeluarin Shikigami Dulu Baru Mati Oh Ini Debuffnya Kenceng Banget Tapi Untung Si Geto Udah Bisa Ngerip Satu Kali Nah Gitu Dulu Boleh Baru Mati Nggak Hanami Gua Oke Aman Tuh Kena efek Poison Poison Begituan Gila Kampret Oke Mati Tapi Dia masih Ada Hanami Apa Gua Ada Kesempatan Untuk Menang Tapi Di Pes Gua Udah Abis Kenapa Nggak Dari Tadi Kena Stun Kena Stun Boom Masih Ada Kesempatan Let's Go Dipindah Pindah Kocak Ya Serangan Terakhirnya Ngeri Coba Cari Player Yang Lain Aja Kapret Juga Oke Dia Ada Hanami Megumi Boleh Kita Serang Ini Si Tau Depan Aja Biar Dia Yang Mati Duluan Ya Nah Kayak Gini Baru Mantep Kayaknya Let's Go Ini Boleh Sekarat Tapi Jangan Mati Duluan Yang Mati Duluan Yang Lainya Aja Wih Nggak Bisa Lihat Langsung Tengah Darah Loh Bro Dia Ada Hero Yang Bisa Nyerang Balasan Belakang Kena Efek Bleeding Boom Langsung Melenggoi Boom Mantap Oke Mantap Juga Poisonnya Banyak Banget Aduh Ini Sakit Ini Poisonnya Ada Empat Biji Cok Please Mati Dulu Hanami Oh Tadi Kayaknya Geto Udah Revive Si Megumi Mantap Heal Dikit Dikit Poisonnya Udah Abis Atau Belom Nih Oh Masih Ada Cok Poison Kalian Bisa Lihat Barusan Ya Poisonnya Kenceng Banget Mantap DPS Terkuat Dia Udah Meninggoi Cok Tuh Mati Sendiri Karena Efek Poison Mantap Kasih Efek Bleeding Gak Masalah Masih Ada Poison Juga Nantinya Cerot Oke Attack Diambil Defense Diambil Jadi Seperti Itu Kenapa Ini Masih Berguna Banget Si Megumi Ya Karena Biar Bisa Ngasih Efek Dibuff Control Teman Teman Dia Masih Berguna Banget Ya Tadi Kita Lawan Ini Yang Kalah Ya Coba Sekali Lagi Terakhir Teman Teman Gue Masih Penasaran Cok Wish me luck Yoh Bisa yoh Menang Lawan Dia Oh Gue Kayaknya Udah Bisa Mengaktifkan Barrier Tadi Gue Lihat Udah 28 Rebo Tadi Pagi Poin Clan Oke Mantap Meguminya Aman Wah Dua Kali Serangan Nice Brum 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 Gak Mati Tapi Cok Cerut Au Au Juga Tapi Gak Mati Aman Langsung Di ultimate Sama Hanami Cerut 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 Mampus Kocok Hanami Mati Gak Masalah Biar Bisa Di Revive Coy Megumi Kasih Efek Stun Nice Yang Kena Stun DPS Dia Yang Sakit Coy Kena Stun Juga Cok Ini Kalau Misalkan Di Lineup Kalian Ada Yuta Beres Asli Kalau Ada Banyak Dibab Dibab Begin Beres Asli Cok Nah Itu Maksud Gue Teman Teman Ini Kenapa Gak Boleh Mati Duluan Soalnya Efek Dari Geto Nantinya Ke Dia Bukan Ke Si Hanami Teman Teman Jadi Kalau Misalkan Ini Sekarat Si Megumi Sekarat Dia Langsung Ngeluarin Shikigami Udah Boleh Mati Atau Atau Pokoknya Ini Sekarat Dulu Ngeluarin Tapi Yang Mati Tapi Hanami Duel Yang Mati It's Oke Gak Masalah Karena Nantinya Masih Bisa Revive Sama Si Geto Nah Tujuan Gue Seperti Itu Nantinya Setelah Udah Direvive Hidup Kembali HPnya Udah Ijo Lagi Teman Teman Jadi Kayak Gitu Mekanik Dari Combo Gue Saat Ini Coba Gue Lihat Dulu Di Bagian Shop Barrier Apakah Udah Bisa Diaktifkan Nah Udah Kira Kira Ambil Yang Mana Gue Untuk Barrier Kita Lihat Dulu Di Bagian Sini Kalau Yang Ini Defense Defense Kalau Yang Ini More Attack Kayaknya Defense Aja Biar Lebih Tebel Butuh Wah Ini Susah Itu Dapetnya Yang Ini Oh More Critical Aja Ambil Yang Crystal Crystal Yang Ini Aja Kalau Attack Gak Usah Mendingan Critical Aja Let's Go Activate Langsung Bisa Di Upgrade Upgrade Butuh Yang Ini Bisa Didapet Dari Bagian Box Ataupun Coba Kita Lihat Di Bagian Ini Clan Juga Apakah Bisa Dibeli Item Item Begituan Oh Kayaknya Gak Bisa Dibeli Night Hunt Bisa Dibeli Juga Di Bagian Sini Oh Berarti Dapetnya Dari Box Doang Oke Mungkin Seperti Itu Aja Untuk Video Kali Ini Makasih Yang Sampai Jumpa Di Next Video Thank you